Jadi ini kita harus ngomong ke orang ini sepertinya teman-teman Jadi si Mickey ini adiknya si Tyler yang disini teman-teman Padahal kita juga ada missy disini tapi missy yang itu harus diakses dari koper kita sepertinya Terus nah ini kita sekarang missy nya kita disuruh ngomong ke Big Bobo ini teman-teman Buat ngecilin suaranya ini teman-teman Waduh kita sepertinya bakal kalah sih ini teman-teman lawan si Big Bobo ini teman-teman Dia strength nya 8 agility nya 5 stamina nya 7 waduh Waduh sekali geprek langsung 29 dia teman-teman Wadidaw ngeri 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 Waduh kita sebenarnya juga ada probabilitas buat menang sih teman-teman Cuman sayangnya kita kalah Jadi sepertinya kita harus beristirahat ini teman-teman Nah ini jadi dia komplain teman-teman karena ada side effect nya teman-teman Jadi ada efek samping jadi kita udah sering pakai potion ini teman-teman Jadi tiba-tiba semuanya ini turun semua teman-teman Jadi merasa lebih lapernya itu kerasa lebih cepat Kemudian jadi cepat capek juga teman-teman Jadi semua pada berkurang drastis tadi teman-teman Waduh ini harganya jadi meningkat 2 kali lipat teman-teman Kayaknya kita gak bisa beli ini lagi sih teman-teman Karena harganya jadi makin naik teman-teman Dan akhirnya kita barusan menang teman-teman Dan kemudian kita akhirnya ini bisa jadi posisi kelima teman-teman Di liga amatir ini teman-teman Dan ini kita dapat target baru untuk memenangkan kompetisi ini Atau liga ini teman-teman Jadi ini kita dicurhatin sama silver teman-teman Jadi silver dia itu pas tanding sama kita Pengennya kita disuruh ngalah teman-teman Biar dia dapat duit buat bayar utang teman-teman Nah terus kita coba cari cara Gimana yang adakah cara yang lain Kemudian si silver nyaranin ketemu si mic ini teman-teman Jadi ini ada medali teman-teman Ini kayak peninggalan si almarhum bapaknya karakter ini teman-teman Jadi ini pas bapaknya meninggal Ternyata si mic impen ini teman-teman Medali ini Dan rencananya mau dikasihkan ke si karakter ini teman-teman Cuman dia masih kecil waktu itu Jadi disimpen sama mic teman-teman Oh jadi ini dititipin ke si silver teman-teman Dan kemudian si silver Kayaknya menggadaikan itu teman-teman Menggadaikan si itu ke down teman-teman Sepertinya Oke kita sepertinya perlu mengunlock sesuatu teman-teman Tapi Kayaknya kita perlu unlock ini terlebih dahulu teman-teman Dan aktif skill perlu kita unlock terlebih dahulu Biar nanti Kita skill-skill yang lain bisa kita masukkan teman-teman Terus sekarang kita ke down Disini ternyata Oke kita coba kesana Disini ada gak nih yang bisa kita klik Jadi langsung ke down nya teman-teman Ke mafianya ini Terima kasih telah menonton Jadi kita sepertinya harus memenangkan kompetisi terlebih dahulu teman-teman Baru Kita dapat professional card teman-teman Coba kita ke sini Waduh kita dihadang lagi teman-teman Sama begal teman-teman Oh ini ada yang terlupa Ini itu 478 Kayaknya ini teman-teman Oke kita fight Wah dia pingsan cukup lama teman-teman Sampai kita menara generasi energi Sampai 100 poin teman-teman Dan ini kita sekarang Mengantar special pizza lagi teman-teman Jadi ini sepertinya Saudaranya si Bill itu tadi teman-teman Waduh ini start nya juga lumayan tinggi sih Ini teman-teman Jadi kira-kira kita bisa menang apa enggak nih Dan ini aktif skill nya Dia juga full teman-teman Sama perks ini juga hampir full teman-teman Coba Oke Backhand punch Mungkin ini perlu kita ganti 4 3 Kayaknya ini karate chop Kita ganti ini teman-teman Oke Kita coba sekarang fight Sudah enggak ada lagi disini Bisa menang enggak kira-kira ini Darahnya dia cukup tebal juga loh teman-teman Oh jadi dia ini sepertinya Pakai way of turtle teman-teman Path of turtle nih Jadi tebal darahnya nih teman-teman Ya dan kita akhirnya ternyata kalah teman-teman Dari Syria Dan ini sekarang kita dibegal lagi teman-teman Karena bawa uang lumayan sih Di atas 150 dolar teman-teman Dan ini kita sampai di ronde 2 ini Kita posisinya masih unggul sih teman-teman Lawan si tukang begal ini teman-teman Nice Kita menang lawan si tukang begal Kita udah kasih hadiah ke si Adrian teman-teman Coba kita aja ngomong terlebih dahulu Terus coba kita confess teman-teman Kira-kira ditolak kan Oke jadi kita harus kasih hadiah Dan ngomong terlebih dahulu Sepertinya teman-teman Dan baru dia bilang intinya I love you too Dan akhirnya kita dapat buff in love ini teman-teman Jadi kalau kita dapat buff in love Kita nanti pas training itu Food sama energinya ini berkurangnya gak terlalu cepat teman-teman Ini aku herannya ini kira-kira buat apa Kayak gitu teman-teman Jadi kita ini mukul-mukulin ini terus Oke jadi ini sekarang udah waktunya fight teman-teman Kalau gitu kita fight Nah ini cukup lumayan juga ini lawannya teman-teman Kira-kira kita bisa menang gak lawan dia ini teman-teman Wih dih ngeri Ini lawannya kita sih orang tua teman-teman Tapi kok kayaknya skillnya cukup bagus teman-teman Cukup berpengalaman sepertinya Waduh Kita yang awalnya unggul sekarang Kita jadi yang mulai babak belur teman-teman Oh nice Untung aja kita berhasil menang teman-teman Nambah aja cukup lumayan ini Skill pointnya 17 Jadi otomatis kita bisa langsung reset yang ini teman-teman Oke kita harusnya ini udah cukup teman-teman Cuma kita harus meningkatin skill ininya terlebih dahulu Kalau dia sparring bisa gak nih Oke sparring dia bisa teman-teman Oh tapi gak bisa ternyata Kalau match day sepertinya gak bisa Kalau gitu kita Training terlebih dahulu teman-teman Jadi ini sepertinya gamenya Rada-rada kayak ngacok gitu loh teman-teman UI nya Jadi ini kadang bener posisinya di sebelah sini Terus Kadang ada beberapa juga yang Nongol di atas kayak gitu Jadi gak keliatan tulisannya Kita trading terlebih dahulu Sampai ini 13 teman-teman levelnya Baru kita reset skill yang tadi teman-teman Jadi yang agility bakal terjaga di Angka 13 teman-teman Nah sekarang kita Nah yang ini nih teman-teman Kita unlock yang ini Dan akhirnya ini ke lock Di angka 13 teman-teman Jadi Nah kita hampir Berhasil ke ini Kita berhasil Kurang 2 skill lagi teman-teman Jadi ke masternya Way of the tiger Cuman sepertinya aku nanti Mau unlock ini terlebih dahulu Teman-teman Karena ini ada Unlock agility Lagi teman-teman Jadi kita nambah slot Kayak gitu Sekarang ini kita Udah terjaga di angka 13 Teman-teman Jadi kita fokusnya sekarang Upgrade stamina ini Teman-teman Jadi biar bisa Men-support Agility kita ini teman-teman Jadi ini kita latihan aja Sampai dia bosen Oke dia sekarang udah bosen Teman-teman Kita makan lagi Satu Terus Sekarang kita coba Ke yang copper ini teman-teman Kira-kira kita Misi kesini Bisa gak nih Kita lawan yang ini teman-teman Wah ini Harusnya sih Kalau dari statusnya Kita lebih Unggul Teman-teman Tapi outputnya Nanti gimana Mari kita coba Lihat teman-teman Kira-kira kita Masih bisa Menang gak nih teman-teman Lawan si orang ini Teman-teman So far kita Masih unggul Teman-teman Jadi dari energy Sama HPnya Juga kita Masih unggul Dia udah Dua kali pingsan Teman-teman Lawan kita Dan SPnya Kita juga Separohnya Dia Dua kali lipatnya Teman-teman Nice Kita berhasil Menang teman-teman Lawan si penjahat Bertopeng Babi ini Oke Teman-teman Kita Kayaknya Mesti bersiap-siap Dulu Kita Sepertinya Masih belum Bisa lawan Si Bobo ini Teman-teman Jadi mungkin Kita perlu Latihan Lagi Mungkin kita Kesini terlebih dahulu Teman-teman Untuk Separing sama Silver Buat Nambahin Poin-poin ini Oke Dan ini Sekarang kita Posisinya Udah posisi Kedua Teman-teman Jadi Kira-kira Kalau kita Bisa lawan Orang ini Kemungkinan Kita Jadi Champions Teman-teman So far Kita masih Unggul Teman-teman Di ronde Pertama ini Energi lawannya Juga Udah Tinggal Dikit Tadi Tapi Untuk Darahnya Kita Solisinya Cuman Sedikit Teman-teman Nah Ini Kita Udah Mulai Mengungguli Teman-teman Hampir Separoh Darahnya Dia Oh Nice Kita Harusnya Bisa Menang Seini Teman-teman Dan Harusnya Kita Bisa Jadi Champion Ini Nice Sekarang Udah Win Kira-kira Jadi Champion Enggak Teman-teman Belum Jadi Champion Ternyata Posisi Kita Masih Perikat 2 Setelah Menang Tadi Belum Berubah Jadi Juara 1 Atau Champion Ternyata Nah Ini Sekarang Kita Udah Sampai Rumah Dan Ini Kita Dapat Telepon Teman-teman Coba Kita Jawab Telepon Kira-kira Dari Siapa Oh Frank Teman-teman Frank Ini Yang Mana Kok Lupa Teman-teman How To Train Properly Oh Jadi Ini Jangan Mencoba Dapat High Level Di Semua 3 Stats Teman-teman Jadi Kita Harus Pilih Salah Satu Untuk Fokus Teman-teman Nah Ini Kenapa Kok Tidak Dari Awal Teman-teman Jadi Ini Aku Tahunya Yang Ini Ya Dari Apa Ya Learn The Hard Way Teman-teman Jadi Udah Training Kemudian Berganti Hari Turun Ini Aku Tahunya Bukan Dari Tutorial Ini Teman-teman Malah Tahunya Dari Pengalaman Training Strength Oke Oh Jadi Ini Ada Tips Kalau Kita Pakai Jalan Beruang Tips Yang Pakai Ini Kalau Yang Ninja Pakai Yang Ini Teman-teman Nah Sedangkan Kalau Turtle Ini Fokusnya Ke Energy Teman-teman Sama Blocking Damage Ini Kita Kok Ada Tulisan Ini Teman-teman Tanya Kepada Gurumu Untuk Langkah-langkah Yang Baru Teman-teman Tapi Kita Tidak Punya Guru Kita Langsung Reset Sendiri Jadi Kita Lebih Baik Kalau Ini Teman-teman Belajar Skill-skill Baru Dibanding Sama Gedein Stats Teman-teman Jadi Seperti Itu Waduh Ini Sepertinya Ada Tindak Kriminal Lagi Disini Teman-teman Dan Ini Di Rumah Si Roy Oh Jadi Ini Mobilnya Si Roy Diculik Teman-teman Bukan Diculik Dicuri Cuman Tapi Ini Kenapa Kok Dicuri Tanpa Ada Mesinya Teman-teman Jadi Ini Kemana Ini Teman-teman Oh Ternyata Udah Gak Ada Lagi Jadi Mungkin Kita Pulang Terlebih dahulu Bentar Teman-teman Buat Latihan Loh Balik Kesini Lagi Oh Disini Sekarang Teman-teman Jadi Kalau Mau Menangani Penjahat Kita Harus Ke Koper Tersebut Teman-teman Oh Ini Si Mickey Lagi Teman-teman Waduh Ini Apa Ini Tembak Sama Jembatan Oh Dia Sepertinya Mau Merencanakan Merusak Atau Teman-teman Kita Coba Semoga Bisa Menang Teman-teman Nah Ini Kita Sudah Mulai Unggul Lagi Teman-teman Energi Kita Lebih Banyak Kemudian HP Juga Lebih Banyak Teman-teman Tapi Kok Kita Minim Serangan Teman-teman Kok Nyerang Teman-teman Padahal Kita Udah Max Ini Energinya Nice Teman-teman Jadi Ini Kita Udah Seharusnya Kita Bisa Menang Lawan Dia Teman-teman Nice Kita Menang Lawan Apa Ini Penjahat Badak Teman-teman Berarti Kita Mana Ini Roof Mana Ini Lagi Ada Pertandingan Lagi Teman-teman Mungkin Kita Harus Bertanding Terlebih Dahulu Tapi Ini Waktunya Masih Banyak Teman-teman Mungkin Kita Pulang Terlebih Dahulu Tapi Kalau Mau Istirahat Juga Tanggung Teman-teman Ini Kalau Kita Mau Ningkatin Itu Kayaknya Nggak Nutut Jadi Kita Dapat Pesan Lagi Teman-teman Kita Diancam Suruh Balikin Lasernya Atau Enggak Kucing Kita Bakal Dihabisi Teman-teman Dan Kucing Kita Sepertinya Ilang Juga Disini Sepertinya Kita Emang Harus Menjalankan Misi Terlebih Dahulu Teman-teman Wah Ini Kita Melawan Apa ini Teman-teman Ini Entah Mereka Ini Adalah Manusia Berkepala Hewan Atau Pakai Topeng Kita Nggak Tahu Teman-teman Waduh Ternyata Dia Ini Strength Cukup Tinggi Teman-teman 11 Kita Coba Terlebih Dahulu Belajar Kenapa Kok Kita Ini Bertanding Atau Berkelahinya Kok Berurutan Gitu Teman-teman Hitnya Juga Lumayan Sakit Teman-teman Sedangkan Kita Nggak Ngehit Ngehit Teman-teman Waduh Kalah Kita Ternyata Ternyata kita yang kalah sayang sekali oke ini masih ada waktu kayaknya mungkin kita langsung bertempur aja sih teman teman kok bertempur berkelahi maksudnya bertanding ini lawan lawannya ini darahnya juga semakin tinggi nih teman teman sepertinya semakin Waduh kita sepertinya kalah nih teman-teman Sekarang kita coba ini teman-teman Kita bertanding lagi di rookie league Dan semoga aja kita bisa menang lawan pak tua ini teman-teman Sebelumnya kita bisa menang sih lawan dia ini teman-teman Cuma sekarang kayaknya statusnya dia terimprove Jadi kita outputnya gimana nanti kita kurang tahu teman-teman Dan ini hpnya dia juga bertambah semua teman-teman kompetitor kita So far di ronde kedua ini yang udah berakhir kita lebih unggul sih teman-teman Tapi sekarang kita udah mepet-mepet nih teman-teman nih Hampir sama nih teman-teman hpnya nih Tinggal siapa yang lebih beruntung nih teman-teman nih Nice kita menang teman-teman Apakah kita jadi juara Ternyata belum teman-teman Kita posisinya masih Posisi kedua nih teman-teman nih Kita sign up lagi deh Kita coba pergi ke bar lagi teman-teman Sama si Roy Kira-kira mau gak nih dia teman-teman Oh dia ini si Roy ini Sukanya kebar minum-minum terus Sepertinya teman-teman Dia gak mau tiap kali diajak sparring atau latihan Dia selalu gak mau teman-teman Jadi teman-teman Tiap kali kita ke bar sama si Roy Teman-teman Jadi kita itu Berkurang sedikit energy Sama lapernya ini teman-teman Kemudian kita dapet Happiness kita nambah Emote kita nambah teman-teman Sama kita ini dapet random ini teman-teman Dua kali sebelumnya Aku dapet 40 dolar teman-teman Dan ini yang ketiga Sekarang dapet skill points teman-teman Dapetnya 5 nih Lumayan nih teman-teman Jadi kayaknya harus sering-sering hangout Sama si Roy teman-teman Jadi ini gak perlu berkelahi Tapi kita dapet skill point ini teman-teman Sekarang kita coba ikut ultimate fight yang ini Teman-teman Kira-kira kita bisa menang apa enggak Harusnya ini untuk overall statnya Lebih banyak kita sih teman-teman Nah so far kita yang unggul teman-teman Di ronde pertama Ronde kedua kita masih unggul teman-teman Jadi stamina nya musuhnya juga udah tinggal dikit Kemudian hp nya mereka juga Nah nice kita menang lagi teman-teman Ready to challenge Jeluzon Jadi kita Meningkat ini sepertinya teman-teman Waduh Belu di championship Oh jadi yang disini Ultimate fight yang disini itu Di bawah nangunnya si don teman-teman Kita ke tempatnya si don ini teman-teman Terima kasih Terima kasih Sepertinya kita harus Ini terlebih dahulu teman-teman Jadi kita sepertinya harus benar-benar Menang disini Kita harus jadi juaranya di zona merah ini Sepertinya teman-teman Coba kita ajak dia ke bar lagi teman-teman Ternyata kita cuma dapat tambahan 50 dolar teman-teman Mungkin kita cek lagi nanti Apakah untuk yang ketiga kalinya Baru kita dapat skill point 5 teman-teman Sekarang kita coba ke biker camp ini teman-teman Kita coba tolongin si ini Kita coba lawan si Big Bobo lagi teman-teman Kira-kira bakalan bisa menang apa enggak Oke dia ini 8, 5, 7 Harusnya kita yang masih unggul Secara status total Oke so far kita masih unggul teman-teman Oh nice kita dapat kombo Waduh mantap kombo lagi Komen, kemen, kemen Harusnya kita bisa menang Aduh, aduh kita pingsan pula teman-teman Aduh tinggal dikit lagi teman-teman Dia cuma tinggal 3 doang teman-teman Nice Mantap kita berhasil menang Lawan dia Loh Lah kok Enggak, kenapa-kenapa ini Apa kita harus ngomong ke dia dulu teman-teman ya Atau coba kita ngomong lagi ke dia teman-teman Si Bobo Oke jadi kita berhasil teman-teman Oh jadi ternyata si Bobo ini pendengarannya agak bermasalah teman-teman Hearing aid Coba nyari dimana nih Coba kita tanya scientist teman-teman Coba kita tanya kesini Kira-kira ada gak dia Waduh masih gak ada teman-teman Yang ini jual gak orang ini teman-teman Oke kita bisa tanya ke dia Oke kita dapat secara cuma-cuma ternyata teman-teman Jadi oke kita bisa Ngasih ke si Bobo ini teman-teman Secara gratis Wow jadi kita ini Oh jadi si Bobo ini usahanya usaha preman teman-teman Waduh kita jadi orang jahat dong ini dong Sekarang kita coba Ultimate Fight teman-teman Di kelas yang warna kuning ini Kira-kira Waduh ternyata dua orang teman-teman Tapi ini Harusnya kita lebih unggul sih teman-teman Oke tapi kita Coba terlebih dahulu Mana tadi kita punya jurus ini teman-teman Ini lima Kayaknya kita coba yang ini teman-teman Semoga aja kita bisa sih Waduh ini jangan-jangan Kalau yang di yang warna merah teman-teman Itu lawan kita ada tiga orang Berarti kalau lawan ini dua kali Berarti waduh ini totalnya Berarti hampir empat ratusan hit point teman-teman Nice kita menang Tinggal satu orang lagi teman-teman Oh jadi seperti itu Ternyata teman-teman Jadi Emang kita harus lawan dua orang Untuk yang di kelas warna kuning ini Kalau yang di kelas warna merah Berarti lawan tiga orang dong teman-teman Nice tapi kita harusnya ini bisa menang lagi teman-teman Wih deh Kayaknya itu efek dari cobra strike teman-teman Nice kita menang teman-teman Lumayan dapet tujuh skill point Sekarang di sisa waktu yang ada teman-teman Kita coba lawan si Si buaya lagi teman-teman Oke sebelumnya kita kalah teman-teman Dan apakah kita Yang sekarang bisa berhasil memenangkan ini Oke mari kita coba langsung teman-teman Oke so far di ronde pertama kita masih unggul teman-teman Di ronde dua kita juga unggul Tapi energi kita juga sudah mulai terkuras habis Waduh kita sepertinya menang teman-teman Cobra strike ini sangat-sangat membantu rupanya teman-teman Jadi kayaknya semacam jadi skill wajib teman-teman Bitmark nice apakah dia ada temannya lagi teman-teman Oke jadi dia masih ada saudaranya lagi teman-teman Kalau mengacu pada TMNT berarti masih ada dua lagi yang harus kita kalahkan Dan atau mungkin tiga berserta si sifunya teman-teman Nah ini adalah pertandingan di ultimate fight yang kedua teman-teman Di zona kuning kira-kira kita bisa menang gak nih teman-teman lawan mereka nih Waduh lawan kita ini cukup lumayan sepertinya teman-teman Nice Satu udah pingsan Bukan pingsan lagi sih udah KO teman-teman Wuh nice teman-teman Gila sih Cobra strike ini benar-benar sangat bermanfaat teman-teman Aku kira Kobra strike ini efeknya cuma apa ya Dikit-dikit gitu teman-teman Berkurangnya sampai kayak gitu ternyata Damagenya cukup tinggi juga ternyata Sekarang kita pulang terlebih dahulu teman-teman Dan kita coba ke koper ini untuk membasmi kejahatan Kita kesini teman-teman melawan penjahat bertopeng atau berkepala rusak teman-teman Kira-kira apakah kita akan menang nih kali ini teman-teman Nah ini kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan ini teman-teman Oh nice kita mulai mengungguli teman-teman Jadi darahnya dia cepat berkurangnya nih Oh nice kayaknya kita harusnya menang nih teman-teman nih Wih dih mantap teman-teman Cukup 2 ronde aja Gak sampai 2 ronde berakhir kita bisa menang teman-teman Bromus Loh kok malah jatuh ini teman-teman Kucingnya ini Kena angin kah Oh anjay Lah kok bisa merosot teman-teman Wah jadi kucingnya mati nih teman-teman Wah jadi dia makin marah ketika dia kehilangan kucingnya teman-teman Jadi ini kayak si film itu John Wick teman-teman Dia makin menjadi-jadi pas si anjingnya itu dibunuh sama lawannya teman-teman Kita kebar lagi deh sama si Roy Waduh ternyata kita dapet apes teman-teman Jadi ini banyak minusnya Ini gak tau kenapa mesinnya kok harus dipukulin Tapi kok udah berkali-kali dipukulin Udah lama juga Tapi gak beres-beres teman-teman Oke jadi dia sekarang udah mau teman-teman Jadi si Roy udah mau latihan bareng sama kita Kemudian kita coba sekarang latihan disini Nah ini ada Roy Coba sekarang kita latihan ini mungkin Oh ini si Roy bantu kita teman-teman Jadi ada trainer juga sama kayak orang ini ada trainer Dan ini kita pertandingan ketiganya teman-teman Di ultimate fight zona kuning teman-teman Kira-kira kita bisa menang gak nih lawan mereka teman-teman Waduh ini skillnya mereka kayaknya cukup bagus-bagus juga teman-teman Jadi rada pesimis nih kalau lawan mereka berdua teman-teman Oh nice Dia kena kobra strike teman-teman Nice teman-teman Jadi kurang satu musuh lagi Semoga aja kita masih bisa menang disini teman-teman Oh kena kobra strike dia teman-teman Dan kita kembali unggul lagi teman-teman Darah kita udah mengungguli lagi Waduh mantap tuh pingsan tuh Nice teman-teman Oke Jadi ini kayaknya udah selesai dia si scientistnya Meriset teman-teman Oh interbreeding teman-teman Genetik berarti dia itu emang bukan pake topeng teman-teman Sepertinya Oke kita sekarang kesini Kita tanya si Casey teman-teman Tuh bener teman-teman Jadi mereka punya master teman-teman Dan sebelum ketemu masternya kita harus mengalahkan semua si alligator tersebut teman-teman Jadi kita kurang dua lagi Yang bisa kita lawan teman-teman Kalau gitu kita pulang terlebih dahulu deh Kita recovery dulu teman-teman Loh kenapa si Gap gak mau nongol teman-teman Waduh 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 Jadi si Gap gak mau lawan kita teman-teman Jadi dia nyerah Otomatis kita langsung menang ternyata teman-teman Nah ini jadi kita Langsung loncat lawan yang keempat teman-teman Tapi kita harus jadi kurir pizza lagi nih teman-teman Oke jadi kita harus delivery special pizza lagi teman-teman Dan lawan yang keempat Kira-kira startnya Selisihnya cukup jauh gak teman-teman sama kita Tuh ini dia assistive Yang paling kuat katanya teman-teman Oke Jadi emang sepertinya dia paling kuat teman-teman Kita lihat Apakah kita akan bisa menang lawan dia teman-teman Oke ronde 1 Kita masih Belum bisa unggul teman-teman Jadi si Steve masih mengungguli kita Waduh Pukulannya cukup kuat juga teman-teman Wadidaw Cukup sakit teman-teman Damagenya dia teman-teman Nah ini di ronde kedua tadi kita Di akhirnya kita juga mulai menyusul teman-teman Waduh Waduh Cukup sakit tendangannya teman-teman Damagenya Wok matilah kita Oke Tinggal dikit lagi Kayaknya kita perlu Meningkatkan beberapa skill Atau kita ganti beberapa skillnya ini teman-teman Dan ini sekarang kita Coba lawan Mr. Kekuse teman-teman Jadi ini Mr. Kekuse ini adalah Yang peringkat pertama teman-teman Dan kita peringkat kedua Dan ada kemungkinan Kalau kita menang lawan dia Kita jadi Peringkat pertama nih teman-teman Atau jadi champions nih Di Liga Rookie ini teman-teman Oke kita udah menyusul teman-teman Jadi kita di ronde pertama Kita unggul Atas Mr. Kekuse Ini juga cukup tipis perbedaannya teman-teman Waduh Kita sempat terjatuh teman-teman Ini juga perbedaannya sangat-sangat tipis teman-teman Jadi ini yang siapa yang akan keluar jadi pemenang Ini adalah sangat-sangat random teman-teman Waduh sepertinya kita kalah sih teman-teman Aduh sayang sekali teman-teman Ini adalah last teman-teman Aduh sayang teman-teman Aduh tinggal 8 teman-teman Nice kita berhasil menang teman-teman Lawan Mr. Kekuse Langsung dapat 16 ini Aduh nice Dan kita jadi the champion teman-teman Oke kita coba lihat yang ini terlebih dahulu Kita tetap gak bisa naik ternyata teman-teman Tetap ada di rookie league ini Yaudah kita sign up Coba kita lihat Nah ini sekarang poinnya teman-teman Kita yang tertinggi nih teman-teman Jadi kita berada di atasnya Mr. Kekuse Teman-teman Kayak gitu Setelah kita berhasil mengalahkan dia Kemudian Match berikutnya Kita tetap lawan Mr. Kekuse Teman-teman Oh jadi kita ini sekarang Ketemu mic teman-teman Jadi kita laporan Kalau kita udah memenangkan Liga rookie Apakah kita dapet kartu nanti teman-teman Oh jadi ini ada mode baru teman-teman Jadi ada play off ini Ini sistemnya seperti Sistem gugur teman-teman Sepertinya Kita coba lihat Lawan kita teman-teman Jadi kita dimana nih Kok gak bisa sign up Masih Waduh cukup berat-berat juga Lawan kita teman-teman Masing-masing statsnya Ini 10 ini 10 Cukup bagus-bagus statsnya teman-teman Cukup bagus-bagus statsnya teman-teman Kemudian yang ini Yang statsnya mirip kita teman-teman Jadi ini 2 Ini 14 Ininya 8 Waduh lawan kita ini cukup berat-berat Yang di ini teman-teman Kayaknya kita bakalan kalah sih Kalau disini nih Sekarang kita coba ke misi utama kita ini teman-teman Kita ke misi Oh ternyata kita harus ke jembatan sini teman-teman Ternyata cuma waktunya 1 jam aja Gak terlalu lama teman-teman Dan kita melawan monster kadal ini sepertinya teman-teman Lawan mutant kadal Waduh ternyata dia ini 15 poin teman-teman Jadi cukup tinggi Lebih 2 poin daripada kita teman-teman Ini kurang lebihnya sama sih teman-teman Nilainya ini 9,1 Ini 15,5 juga Terus kemudian ini akurasinya juga kita selisih 0,1 teman-teman Dan ini untuk skill-skillnya kurang lebih hampir sama Kayak punya kita teman-teman Tapi dia kayaknya lebih lengkap Jadi sepertinya sih Kalau dilihat juga ini HPnya banyakan dia teman-teman Jadi kemungkinan ya Kayaknya sih probabilitas tingginya aku yang kalah teman-teman Tapi ya tergantung keberuntungan lagi So far di ronde pertama kita yang unggul teman-teman Waduh kita kena cobra teman-teman Ini kita saling bertukar cobra strike teman-teman Waduh ini lawannya udah mulai pingsan-pingsan Kita di ronde ketiga ini Di ronde kedua udah masih unggul Poinnya udah hampir 2 kali lipat teman-teman Cuma ini tinggal ngeliat siapa yang paling beruntung nih teman-teman Nah dia boleh pingsan lagi Dan oke harusnya kita bisa menang nih teman-teman Ayo tinggal 3 poin tinggal 2 poin lagi nih Tinggal 1 poin tinggal 1 poin Nice kita yang menang teman-teman Lumayan dapet 10 skill points teman-teman Kalau gitu ini kita fightnya kapan nih 2 hari lagi masih Berarti kita bisa pulang disini Dan ini sekarang kita coba ikutin playoff yang ini teman-teman Jadi lawan kita itu adalah ini Kurang lebih hampir sama teman-teman Jadi dia ini fokus juga di agility teman-teman Oke kita coba langsung fight teman-teman Ada kemungkinan masih bisa menang sih Untuk yang lawan yang ini Defense Oh ternyata ini bisa Ini apa ini ya Coba kalau gitu kita Oh ini lumayan teman-teman skillnya Ini 7 Ini juga 7 teman-teman Kalau gitu mungkin Kita pilih yang ini aja sih teman-teman Tapi dia ini bukan blocking teman-teman Jadi oke lah kita pilih itu lagi Jadi itu kayaknya lebih berguna Kalau lawan yang pakai The way of beer teman-teman Oke kita di round 1 masih unggul teman-teman Hampir 2 kali lipatnya ini kita Nice nice Tinggal dikit lagi Harusnya bisa menang kita teman-teman Oh ternyata sampai ke round keempat nih teman-teman Nice kita menang di Babak pertama teman-teman Oh ternyata teman-teman Disini itu Oh ternyata gak langsung Dapet hadiahnya teman-teman Jadi ke pending nih Dan sekarang nanti kita lawan Siapa nih teman-teman Lawan orang ini teman-teman Waduh kita harus berhati-hati nih Sekarang kita coba lawan mereka ini teman-teman Di ultimate fight Zona kuning Dan nampaknya sih mereka harusnya mudah Buat di kalahkan teman-teman Kecuali kalau lagi apes banget Baru kita yang kalah teman-teman Baru kita yang kalah teman-teman Nice Oh ini dia ternyata fokusnya juga sama kayak kita teman-teman Tapi harusnya kita yang lebih unggul Atas statsnya juga skill-skillnya juga kita yang lebih unggul dari dia teman-teman Sekarang kita coba ke cafe ini lagi teman-teman Kemudian kita coba lawan si Steve teman-teman Jadi kira-kira kita bisa gak nih lawan si dia Jadi kalau kita berhasil mengalahkan si Steve teman-teman Kita nanti bakal ketemu sama si masternya mereka teman-teman Aduh malah kepencet dong Oke semoga aja ini bisa teman-teman Ini cukup imbang antara strength sama agility nya teman-teman Jadi mungkin Yang ini Coba aku kurangin begini teman-teman Kemudian aku kasih yang ini mungkin Oke kita coba yang ini aja deh teman-teman Kita coba sekarang Semoga aja bisa berhasil Nah ini kita udah unggul teman-teman Dari health pointnya kita udah lebih dari 2 kali lipatnya si dia Nice kita akhirnya menang teman-teman Dapet 8 skill points lumayan teman-teman Waduh ini yang mana kira-kira All your best are belong to us Oke jadi akhirnya kita bertemu sama si sensei teman-teman Oh ternyata ini masternya Sifunya itu adalah seekor racun teman-teman Bukan tikus teman-teman A tail strike Nah ini dia masalahnya teman-teman Tail strike tapi kita masalahnya gak punya ekor teman-teman Oke kalau gitu kita coba Loh kemana lagi nih Oh sawers teman-teman Coba kita ngomong ke si master Jadi ini sebenarnya mereka baik teman-teman Meskipun sama-sama mutannya Jadi si sifunya si masternya ini Khawatir sama mutan-mutan yang lain teman-teman Oke jadi kita mesti kemana nih Oh jadi bisa lewat sini teman-teman Underwater base Oke kita coba ke sini Anjay bisa pakai beast teman-teman Waduh ini pakai armor semua teman-teman Jadi dan ini lawannya juga dua orang teman-teman Jadi kemungkinan besar kita bakalan kalah sih di pertarungan yang ini teman-teman Tuh langsung kalah teman-teman Oh sepertinya emang kita gak bisa ngalain mereka di saat itu teman-teman Jadi dia ini ngadu ke si masternya Dan apakah kita dapat skill terbaru teman-teman Oh jadi kita perlu power armor teman-teman Oh disini sekarang mark runs Oke kita ke situ Pakai ini aja Oh ini teman-teman ada power armor Dan sepertinya ini terinspirasi oleh fallout teman-teman Anjay Never heard of you Oh jadi sepertinya kita harus melawan dia teman-teman Oke mungkin kita harus menang-menang kompetisi teman-teman Baru bisa dapat kepercayanya si max ini Dan sekarang kita play off yang ini teman-teman Kita coba Apakah kira-kira ini kita bisa menang teman-teman Dia unggul di strength sama ini Jadi kita coba pakai penetrating strike teman-teman Wah ternyata kombo kita cukup tinggi teman-teman Sampai tembus 30 tadi tuh Dan ini round 1 kita yang unggul teman-teman Dan kayaknya kita bisa menang nih Nice Dan kita bisa berhasil menang ternyata teman-teman Cuman kita masih belum bisa dapat rewardnya teman-teman Dan ini kita bisa di babak final ini teman-teman Kita lawan siapa ini Oh lawan dia teman-teman Kemungkinan kita harusnya bisa sih menang lawan dia teman-teman Semoga aja sih Coba sekarang kita Lawan ini teman-teman Barangkali kita bisa menang disini Oh lumayan juga damage yang kita berikan ke mereka teman-teman Oh nice Oke di round 2 kita udah Menggulingkan yang 1 yang pertama Sekarang yang kedua teman-teman Dan kita posisinya ini masih unggul atas dia Ngeri langsung pingsan teman-teman Nice kita menang lagi teman-teman Dapat 7 skill points Lumayan kira-kira Coba kita lihat nih disini Dan sepertinya ini Untuk next pertandingan Setelah kalau semisal kita menang Sepertinya kita pasti bakal masuk ke zona merah ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya